Kejutan di balik kejutan, Borneo FC gagal ke final, Madura United berpesta di kandang lawan. Kejutan terjadi, di semi-final leg kedua seris Championship, antara tuan rumah Borneo FC vs Madura United, Borneo FC, yang takluk di leg pertama dengan skor 1-0, mencoba membalikkan keadaan saat bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Batakan Balikpapan. Sejatinya, Borneo FC sempat dua kali unggul dari Madura United, tepatnya pada babak pertama, di mana Borneo FC sempat unggul dengan skor 1-0 dan 2-1, namun, Madura United yang membutuhkan hasil imbang, berhasil membalikkan keadaan, bahkan berbalik unggul dari pesut etam, julukan Borneo FC. Di mana, leg kedua antara Borneo FC vs Madura United berakhir, dengan skor 2-3, kemenangan untuk Madura United, dan agregat 2-4, gol pembuka di laga panas tadi malam, tercipta pada awal babak pertama, lewat Alvarezzi, dan Madura United langsung berhasil menyamakan kedudukan lewat Alberto, sebelum babak pertama usai, Kadenazi berhasil mencetak gol, lewat penalti, yang membuat Borneo unggul 2-1. Kejutan Madura United terjadi pada babak kedua, di mana Madura United berhasil comeback, yang membuat skuad Borneo FC harus menangis, dua gol yang disumbangkan oleh Malik Risaldi, pada menit ke-58, dan 67, membuat Madura United berhasil melangkah ke final, dengan skor akhir 2-3. Kemenangan yang diraih oleh Madura United, membuat mereka kian dekat dengan gelar juara Liga 1, untuk pertama kalinya, di mana Rivera Chas, akan menghadapi Persib Bandung di partai puncak, yang lebih dulu lolos ke final, usai mengalahkan Bali United.